Kita keserotan lainnya, sodara akibat hujan terus-menerus dalam beberapa hari terakhir di Kota Medan, Sumatera Utara. Ratusan rumah di kawasan Sungai Deli terendam banjir. Hingga Jumat malam, air yang menggenangi rumah warga belum surut. Berbeda dengan tahun sebelumnya, meski kawasan permukiman di pinggir Sungai Deli kerap banjir pada musim hujan, namun pada tahun ini intensitas hujan tergolong besar hingga daerah yang jarang banjir ikut terdampak. Akibat banjir ini, sodara sebagian warga ada yang memilih bertahan di rumahnya, ada pula yang mengungsi ke rumah sanak saudara. Sementara itu, akibat tingginya banjir, ratusan warga perumahan De Flamboyan di Medan, Sumatera Utara harus mengungsi ke posko darurat yang disediakan pemerintah setempat. Banjir yang melanda perumahan ini disebabkan tingginya curah hujan dan tanggul yang jebol. Hingga saat ini, bantuan dari warga sekitar terus berdatangan. Semuanya tercukup ya, papa jahat. Ya, domi, keras, kakak, namanya nasib rumpus, nasib rumpus, nasib rumpus, 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 rumpus. Ibu kan rumahnya yang tinggal di situ, itu mesti mau tinggal di situ lagi atau bagaimana? Mana kita bilang itu rumpus, kakak. Jadi kalau kita bilang enggak, gimana? Selain karena curah hujan, Pemprov Sumatera Utara memperkirakan banjir yang terjadi di Kota Medan akibat pembangunan yang menutup aliran sungai. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, meminta masyarakat waspada terhadap cuaca buruk. Menurutnya, pemerintah daerah juga akan menyiapkan sejumlah alat berat untuk membantu menangani dampak banjir. Pejabat yang mengawainya untuk mewaspadai dan seluruh rakyat kita tetap harus waspada. Jika ada check point-check point yang kita letakkan kesiapan kewaspadaan dengan alat berat. Kayak hari ini ada longsor di Sibu Langit. Ini juga akan segera kita atasi. Inilah kondisi memang cuaca saat ini perlu menjadi perhatian untuk kita semua.